Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mirza di konten desain rumah pada video kali ini saya akan membahas desain rumah tropis minimalis di lahan ukuran 7,5 x 17 meter desain rumah ini memiliki 3 kamar tidur, taman indoor, dan fasilitas pendukung yang cukup lengkap penasaran detail eksterior dan interiornya seperti apa? langsung saja kita simak video lengkapnya Sebagai informasi, desain rumah ini milik Mbak Suci Lestari yang tinggal di Pontianak Rumah ini mengusung konsep tropis dengan sentuhan minimalis mulai dari bagian atap menggunakan model limas kemudian bagian fase depan menggunakan kombinasi warna krem dan coklat ditambahkan pula dengan batu alam jenis marmol dan andesit yang berwarna gelap menariknya rumah tropis ini pada fase depan dilengkapi dengan banyak bukaan jendela mulai di sisi sebelah kiri dan kanan tidak hanya itu saja, fase depan juga dilengkapi dengan list pelang berwarna putih untuk menambah kesan eleganya rumah ini memiliki karpot yang cukup luas bisa juga ditambahkan atap kanopi apabila dibutuhkan kemudian bagian depan rumah juga dilengkapi dengan taman kecil sebagai penghijauan dan pada bagian kanan terdapat pintu akses menuju belakang rumah seperti itu bagian eksterior rumah, selanjutnya kita bahas interior rumah seperti biasa sebelum kita bahas, simak dulu denah rumah sebagai berikut konsep ruang tamu ini tetap mengusung minimalis dengan menggunakan sofa sebagai perabat utama sofa ini dipilih dengan penggunaan warna abu-abu dengan dikombinasikan kursi berwarna coklat kayu sedangkan perabat tambahan berupa gorden, tanaman hias, dan karpet lantai di belakang ruang tamu ini terdapat buffet dan TV penggunaan buffet tersebut difusikan sebagai sekat antara ruang tamu dan ruang keluarga sedangkan ruang keluarga sendiri juga disematkan sofa untuk bersantai dilengkapi juga dengan figura-figura yang ditaruh pada dinding dan di belakang ruang keluarga terdapat pintu kaca pintu kaca ini difusikan sebagai sekat antara ruang keluarga dengan bagian belakang yaitu ruang makan dan dapur selanjutnya kita bahas bagian kamar rumah ini memiliki 3 kamar tidur dan letaknya sejajar kamar pertama letaknya di depan dengan konsep warnanya cerah penggunaan warna putih, abu-abu, dan sedikit coklat pada beberapa perabotnya dilengkapi juga dengan figura dan TVU yang menempel di tembok kemudian untuk kamar kedua letaknya di tengah yang terlihat lebih simpel dengan menggunakan bed ukuran sedang, almari, dan meja kursi rias warnanya digunakan dominan putih dengan sedikit aksen coklat kayu pada dinding kemudian untuk kamar yang terakhir atau kamar ketiga ini juga tak kalah simpelnya menggunakan kabinet penyimpanan yang menempel di atas kasur warna yang digunakan juga dominan putih kemudian kita menuju ke bagian belakang bagian belakang ini terdapat ruang makan ruang makan ini menggunakan meja kursi kayu kemudian di bagian belakangnya terdapat dapur dapur ini sudah menggunakan kabinet dengan mengkombinasikan warna dominan coklat dan partisi-partisi yang ada di kabinet tersebut sedangkan perabot dapur ini juga cukup lengkap seperti kit jensing, kompor, kulkas, dan perabot masak lainnya biar terasa lebih lengkap rumah ini juga dilengkapi dengan taman indoor kebetulan taman indoor ini saya bikin kolam namun apabila teman-teman lebih menyukai suasana hijau maka kolam ini bisa diganti dengan tanaman atau rumput kita kembali lagi pada bagian depan kanan bagian depan kanan terdapat pintu yang menuju ke belakang ternyata bagian tengah itu terdapat taman yang konsepnya juga indoor kemudian pada bagian paling belakang terdapat dua toilet dua toilet ini ukurannya sama dengan fungsi yang berbeda toilet ini juga cukup simpel dengan penggunaan warna putih pada dindingnya apabila melihat secara keseluruhan desa rumah ini sangat komplit sekali pertama yaitu memiliki banyak bukaan jendela kedua memiliki tiga kamar indoor yang memang banyak diidamkan masyarakat Indonesia dan terakhir yaitu pendukung cukup lengkap seperti taman indoor dan outdoor seperti itu untuk desain rumah kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh